Intro Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi secara resmi menyerahkan 150 penerima beasiswa Bupati Sukabumi tahun 2023 kepada Universitas Nusa Putra. Acara seraterima tersebut diselenggarakan pada selasa 14 Maret 2023 kemarin di auditorium Universitas Nusa Putra di saat Sukabumi. Halo Genusian, kembali lagi bersama aku Gina di Genusian Flash News. Kali ini aku lagi berada di auditorium Universitas Nusa Putra untuk melaporkan langsung pantauan pelaksanaan kerja sama pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Nusa Putra melalui program beasiswa Bupati yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu. Dan tahun ini genap keempat kalinya program beasiswa Bupati Sukabumi dilaksanakan. Seperti dapat disaksikan, saat ini para peserta juga dengan orang tuanya sudah mulai berdatangan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Acara penyerahan mahasiswa yang dilakukan langsung oleh Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami kepada Rektor Universitas Nusa Putra Dr. Kurniawan tersebut turut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, Sipitas Akademika Nusa Putra dan para orang tua wali siswa, para penerima beasiswa. Dalam laporannya, penanggung jawab program beasiswa Bupati Teddy Usmana menyebutkan, setelah sebanyak 1.468 pendaftar mengikuti seleksi yang ketat, terpilihlah 75 orang penerima beasiswa Bupati kategori 1 dan 75 orang kategori 2 yang mewakili masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengungkapkan pihaknya tetap konsisten bekerjasama dengan Universitas Nusa Putra dalam menyelenggarakan program beasiswa Bupati yang keempat kalinya ini sebagai upaya mendorong potensi sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi. Sehingga nantinya para penerima beasiswa Bupati diharapkan menjadi motor atau penggerak pembangunan di daerahnya. Nah Genusian, sungguh kesempatan yang luar biasa. Sekarang aku lagi bersama dengan Bupati Sukabumi, Dr. Andes Haji Marwan Hamami. Apa kabarnya, Pak? Baik, Pak. Mohon izin. Mengenai program beasiswa Bupati ini, pada tahun 2023 ini genap 4 kali berturut-turut nih, Pak. Nah, apa sih tujuan atau motivasi Bapak tetap konsisten bekerjasama dengan Universitas Nusa Putra dalam menyelenggarakan program beasiswa Bupati ini? Ya, pertama, pemerintah Kabupaten Sukabumi kan perlu juga partner di dunia pendidikan yang bisa menjawab tadi mimpi harapan kita di RBJMD. Nah, pertama ketika kita menjajagi persoalan, melihat sumber daya manusia yang dimiliki di Kabupaten Sukabumi ini agak sulit. Banyak program yang kita sudah lakukan dulu, waktu saya wakil program kebidanaan. Masuk jadi Bupati, ada program dokter, ada program dokter, bukan dokter ya, dokter ya. Nah, ini yang kita dorong. Nah, untuk proses menjadikan Nusa Putra Mitra untuk pelaksanaan program beasiswa Bupati, ini tentunya menjadi satu jawaban pada persoalan bagaimana SDM di Kabupaten Sukabumi untuk bisa didorong semampu yang kita bisa yakini. Karena prosesi 47 kecamatan ini, minima kalau punya sarjana, jadi sarjana masuk desa ini bisa menjadi penggerak atau motor di mana mereka sebagai orang daerah harus bisa menjawab persoalan-persoalan. Nah, itu sebenarnya awal dari konsep pembelajaran beasiswa Bupati dengan Nusa Putra itu. Nah, tentunya proyek ini sudah yang keempat kali, berarti hal yang bagi masyarakat juga meminati, Nusa Putra konsekuensi jelas terus memberikan ruang. Kalau tidak ada terjalin, tentunya agak sulit. Lebih lanjut, Bupati berpesan agar peluang beasiswa ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Putra Putri Terbaik Kabupaten Sukabumi. Pihaknya juga menegaskan agar program beasiswa Bupati ini tetap konsisten diselenggarakan oleh Pemda Sukabumi dan Nusa Putra. Ya, kalau kita berharap peluang beasiswa ini dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, dan bukan untuk batu loncatan ya, tapi untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk memanjukan daerahnya. Jadi, barangkali, kenapa bisa sampai 4 kali hari ini, dan mudah-mudahan terus berlanjut, walaupun saya tidak jadi Bupati lagi nantinya. Al Senada juga disampaikan Rektor Nusa Putra, Dr. Kurniawan. Dalam sambutannya, Rektor mengatakan bahwa program beasiswa Bupati ini telah menjadi harapan baru bagi warga Sukabumi untuk bisa menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas. Menurut Rektor, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pendaftar program ini setiap tahunnya. Sementara itu, Siti Fatima sebagai penerima beasiswa Bupati tahun 2023 dengan nilai terbaik, mengaku bersyukur dan bangga bisa menjadi peserta terbaik dari ribuan peserta lain dalam tes beasiswa Bupati tahun 2023. Jadi, saya rasanya gak nyangka banget karena kan bisa bersaing gitu sama yang itu. Emang pengen banget Nusa Putra soalnya kan teman-teman yang dulu udah pernah keterima kesini, udah keterima. Tinggal saya sama yang lain gitu. Jadi, kayak iri gitu ya lihat teman-teman yang lain udah pada keterima, udah pada kuliah. Saya kayak gimana gitu. Jadi, terdorong untuk juga daftar ya di kampus ini. Kalau Ibu sendiri nih, Bu, bagaimana sih perasaan anaknya dinobatkan sebagai peserta terbaik? Gak nyangka banget. Udah sama, terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyelenggarakan beasiswa Bupati, Bupatinya ya. Sama Nusa Putranya, terima kasih banyak. Usai penyerahan secara simbolis, seratusan penerima beasiswa Bupati Sukabumi mengikuti sesi paparan teknis pemberkasan yang diarahkan langsung oleh Wakil Rektor 3 Nusa Putra bidang kemahasiswaan Muhammad Musli. Gina Syahradatunisa, Muhammad Alwi, dan Salman Al-Fariji melaporkan untuk vertex News. sssssssssssssssssssssssssssssss и Patricia kong moment